Sebenarnya dalam keadaan apapun gitu, kita tuh jangan melihat hanya dari luarnya tapi lebih masuk ke dalam gitu. Jadi itu ada, ya benar sih begitu kita mulai kayak gue, begitu gue mulai menerima keadaan ini, baru deh ide, baru bisa bekerja dari rumah, baru bisa mikir. Apa mesej ataupun saran yang selalu lo berikan kepada semua anak-anakmu supaya mereka nggak melakukan kesalahan yang kita lakukan di masa lalu? Aku selalu nerapin apa-apa. Kita ketemu guys di vlog aku, satu, dua, tiga, di rumah semuanya. Apalagi di rumah. Saya memang selalu kreatif ya Bu, Ibu selalu kreatif. Haruslah Bu. Pasana, jaman, era, dan apapun lo tuh selalu deh. Haruslah. Lan, by the way ya, apa aja yang lo lakuin di rumah supaya menjaga kewarasan lo? Dan ini adalah pertanyaan yang gue tanyakan ke semua narasumber gue yang gue tahu. Semua orang berkaitan dengan hal yang berbeda. Yang pertama, berkegiatan. Akhirnya yaudah gue cari sesuatu aja kegiatan yang sesuatu yang sesuatu. Yaitu masak akhirnya, baking sama anak-anak gue. Jadi cari kegiatan juga yang bisa dilakukan sama anak-anak. Seneng kan tuh baking, bikin pizza, apa, sesuatu yang bersama. Nah dari situ hari pertama, hari kedua. Kalo olahraga gue tetep ya. Olahraga itu kan kayak udah emang kegiatan gue sehari-hari. Jadi itu tetep gue lakukan setiap hari. But I think something new to refresh myself gitu. Untuk gue mendapatkan yang katanya positive itu, positivity itu. Happiness itu, happy in this moment tuh apa. Supaya akhirnya yang ke-block hati dan pikiran kebuka akhirnya bisa dapet ide-ide. Bisa berpikir lagi, bisa apa ya, mencari sesuatu untuk makanya pekerjaan yang lalu-lalu apa yang bisa di-maximize di keadaan sekarang gitu. Ya udah, udah dimasak. Terus ikutan ini akhirnya juga meditasi di Pak Chopra itu lo denger gak? Tau dong, tau dong. Gue belum coba, gue belum coba. Tell me deh, tell me. Ini banyak banget yang nyobain loh Lan. Ceritain dong Lan. Banget. Oke, kan emang gue seneng gitu meditasi gitu dan coba ini. Cuman kan di Pak Chopra itu kayak... beyond gitu kan yang kayak... Karena sih kalo gue mau ikutan di Pak Chopra gitu. Gak tau ini katanya sih Oprah Winfrey itu kan... Gak tau ya, dia seorang teman dengan dia kayaknya ya. Terus di keadaan pandemik ini... Mereka mau... Mereka mau memberikan sesuatu ke dunia. Karena kan dalam keadaan gini pasti orang kan bingung, stress, apa gitu kan. Setiap hari dikasih pas gitu, dikasih mesej. Kan 21 hari. Sekarang gue udah hari ke-13. Wah! Kemarin ada yang udah complete tuh, gue lupa siapa. Aduh gue pokoknya lupa, gue lagi baca. Is it Dira Sugandi? Apa sih bubu? Gue lupa deh pokoknya. Dia udah complete 21 days gitu. Lo 13 hari. Oke, setiap 13 days ya. Ada salah juga. It only takes 10 minutes. Or 15 minutes a day. Ininya testnya yang musti lo kerjalan. Jadi testnya itu ada yang tertulis, ada yang voice note. Yang voice note ya itu adalah yang buat kita meditate. Kita ngasih kita apa, apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang mesti kita lakukan. Misalnya apa sih Lan, simple thing-nya? Sedikit misalnya. Simple thing-nya adalah sebenarnya dalam keadaan apapun gitu. Kita tuh jangan melihat hanya dari luarnya tapi lebih masuk ke dalam gitu. Jadi itu ada, 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 ada caranya. Jadi dia itu menjabarkan step-stepnya melatih kita untuk melakukan itu gitu. Untuk lebih ke dalam, untuk lebih fokus, untuk lebih ya apa namanya, lebih peaceful gitu. Ya, ya. Ya benar sih. Begitu kita mulai kayak gue, begitu gue mulai menerima keadaan ini, baru deh ide. Baru bisa bekerja work from home. Baru bisa mikir apa yang bisa gue lakukan untuk memaksimalkan pekerjaan-pekerjaan yang dulu di keadaan sekarang. Terus dapet ide-ide baru juga gitu ya. Mungkin baru pematangan. Mungkin nanti baru bisa direalisasi nanti gitu. Tapi kan at least kita moving gitu kan. Walaupun keadaan sekarang lagi berhenti, tapi kitanya juga moving, moving forward dengan cara kita masing-masing gitu. Oke. Jadi, apa namanya banyak orang yang bilang nih, kan sebagai mom kita tuh harus cukup kuat gitu. Karena kalo kitanya juga senyo ibaratnya, kitanya gak dalam keadaan yang ibaratnya peaceful dan bisa acceptance dengan keadaan ini. Kita gak bisa menjadi mom kuat dan mom yang baik untuk anak-anak kita. Karena mereka sendiri udah stress dengan gak bisa keluar rumah, gak bisa sekolah, gak bisa ketemu sama anak-anak. Jadi mungkin Wulan tuh merasakan dengan adanya lo ikut meditasi si Mr. Deepak Chopra ini, lo ngerasa kayaknya, lo ngerasa emosionalnya, a lot more stable gitu ya Lan? Ya, banyak benefit yang gue dapet aja dari itu. Sebenernya, jadi gini anehnya ya Mel, jadi apa yang kita lakukan setelah hari ketiga, apa yang kita lakukan gitu, kan kita harus lepas ke universe. Kalo secara Islam, ya kan kalo secara bahasa di Pak Chopra, beda secara Islam, beda setiap agama juga pasti ada bahasanya masing-masing. Jadi sebenernya semua yang diajarkan itu, intinya sama. Nah, pada saat kita melepas ke universe, kalo di Islam kan ikhlah gitu. Ya, ya. Baru magnet itu datang ke kita. Apa yang kita mau, ya misalnya kayak, how to achieve your dream, kan selain kita bekerja keras, kan kita juga, yang apa tuh, law of attraction, kan kita juga harus kita menggambarkan dan berdoa juga, apa sepatnya yang kita mau, kan kayak gitu. Jadi habis ini, ya gue jadi bisa lebih fokus aja, lebih bisa, ya any meditation ya. Any meditation, pilihan lo kan semua punya, apa namanya, ini masing-masing ya maksudnya, yang masuk ke masing-masing. Ya. Ya, kalo gue ya itu jadi ngerasa gue lebih fokus aja gitu. Dalam keadaan apapun, ya sekarang lebih fokus. Lebih fokus. Lan. Lo tuh, oke ngomongin soal fokus. Lo tuh pernah pay attention ga sih dengan netizen plus 62 yang bilang bahwa, Mulan Guritno itu adalah one of the hardest mommy in Indonesia. Do you realize that? Ya kan maksudnya kita ga baca ya. Ya tapi kan itu pendapat orang. Ini anda pernah dengar dong? Nah pernah lah, pernah pernah. Karena kan setiap, setiap dibahas itu, wawancara itu lagi. Ya, ya. Ya, ya. Di komen itu lagi, award itu lagi. Alhamdulillah. 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 Tapi ya, itu yang penting dalam hidup kan. Tapi kalo memang itu kan aku juga ngerasa, oh berarti ada kerja keras gue juga yang berhasil. Berhasil karena itu juga ga didapet karena diem-diem tiduran aja kan. Nah, itu dia Lan. Lo kan ga, lo cuman sih lo bok. Ritual kecantikan. Ritual kecantikan anda doang kasih tau dong maksudnya. Oke lo olahraga, lo apalagi. Ritual kecantikan lo di usia yang oke lo. You're not that young anymore. Tapi menurut gue lo masih bisa tetep maintain apa yang lo punya gitu. Ritual lo tuh apa aja sih, Lan? Yang lo lakuin. Olahraga lo apa? Gue udah. Oke, jadi sejak umur. Pokoknya gue tiap hari olahraga ya, Mel. Kecuali kayak lagi syuting film kan. Kurang tidur tuh. Itu gue menjaga karena. Kadang-kadang kalo olahraga itu kan kita ketagihan kan. Kadang-kadang kurang tidur apa. Harusnya belum peringetan. Nah, itu ga boleh. Betul, betul. Jadi kita harus datang. Pertama mens. Menstruasi juga aku ga lakukan. Sama, sama. Jadi kadang-kadang itu ga gue lakukan. Aku udah lama juga ga makan gula. Aku udah lama. Jadi begitu. Begitu. Itu adalah botox dan filler terbaik. Gue ngomongin. Jangan makan gula. Waw. Gue ga. Gue udah ga makan gula. Jadi sejak umur 35 itu. Kan gue merasa. Ya kan kita ada merasa berubah kan kulit kita. Walaupun orang bilang tidak. Iya, iya. Kita yang tau. Gue di sebelah shalom ya kalo ada jarak ya. Orang bisa bilang. Ga ada bedanya tapi. To be honest. Apa kalo kita pegang. Dan kita juga merasa. Udah bedalah ininya apa. Apanya ketenyalan kulit dan lain sebagainya. Iya. Oke. Olahraga ga ga makan gula. Olahraga. Ga makan gula. Dan? Terus. Terus. A good skin care itu penting banget sih Mel. A good skin care. A good skin care. Terus. Jadi lo harus tau mana yang cocok. Kalo gue ya pasti yang anti aging lah gitu kan. Ya. Problem lo apa gitu. Ya. Terus. Treatment-treatment itu. PRP. Gue rajin banget itu. PRP. Kita anak PRP ya Nek. Skin booster. Karena selain. Selain. Pokoknya buat kolagen-kolagen anti aging. Laser. Skin booster. PRP apa. You name it. Itu. Itu gue lakuin. Gitu. In care. Treatment. Terus. Dari dalem juga kan. Dari dalem. Supplement. Olahraga. Makanan yang kita makan. Vitamin lo apa aja sih. Vitamin lo apa aja. Vitamin E gitu. Makan. Makan dong. Vitamin gue banyak banget sih. Kalo gue bisa bawa laptop gue. Gue bawa. Itu vitamin gue. Lo gila-gila vitamin ya Bo. Sama kayak gue. Vitamin. Fish oil. Fish oil. Fish oil. Fish oil. Terus. Vitamin D. C. Zinc. B. Apalagi ya Mel. Probiotik. Probiotik. Lo model yang. Lo model yang kalo traveling. Beli vitamin gitu gak sih Lan? Iya banget. Apalagi buat anak-anak ya. Kalo di luar kan. Itu lengkap banget kan. Lengkap banget itu. Iya. Ya udah gitu aja sih. Ma. Jadi kecantikan. Keseksian di usia sekarang ini. Tidak lahir begitu aja. Halo netizen. Semuanya itu. Ibaratnya di hasilkan. Dan di usahakan gitu ya Lan. Ya. Bahkan kalo kalian punya genetik bagus. Genetik bagus. Iya. Karena kan ada pengaruh juga. Ada orang yang awet muda aja gitu. Tetep harus dirawat. Tetep harus dirawat. Karena kan kita udah turun mesin. Anak itu udah peseret tuh. Sari-sari. Pati. Terus. Terus. Ya dengan kita bekerja. Polusi dan lain sebagainya. Jadi tetep harus dijaga sih. Kalo menurut gue. Oke. Lan. Ini akan jadi pertanyaan terakhir untuk kalian. Atau masih tentang motherhood. Kalo tadi kan kecantikan lu. Sebagai seorang ibu. Ini pertanyaan terakhir gua. Apa sih yang lu selalu. Ingetin ke kids. Karena kan Shalom sendiri udah berapa? Isi 20 already? 21. 21. Isi 21. Isi 21. Isi 21. Dan challenge nya lebih gokil lagi nih. Di jaman milenial ini. Apa mesej ataupun advice. Yang selalu lu berikan to all your kids. Supaya mereka gak doing the same mistake. Like what we've done in the past. Aku selalu nerapin apa ya Mel. Be yourself. Itu sih yang paling utama gitu. Ya. Arti be yourself itu. Adalah. Dalem banget. Kalo di. Dengarnya kayak be yourself gitu. Tapi artinya itu tuh. Sangat dalem gitu. Karena kan kadang kita. Termakan oleh. Apa ya. Manusia-manusia yang lainnya. Kehidupan manusia-manusia yang lainnya. Iri. Dengki. Itu kan karena not be yourself gitu. We have to accept ourselves. Itu yang paling utama gitu. Jadi dengan itu. And focus. Focus on what you want gitu. Bukan. Keinginan orang lain. Atau. Seperti orang lain gitu. Apa. Apa yang jadi. You have to. Look inside. Really inside of yourself. Apa yang bener-bener lo mau. Paling kuncinya itu sih dua. Be yourself. And then. Knowing what you want. Dari situ. Lo akan fokus. Gitu. Disiplin. Itu. Yang lain sebagainya. Disiplin. Itu adalah. Rumus-rumusnya kan. Rumus-rumusnya untuk mencapai. Semuanya. Tapi. Be yourself. And then. Focus on what you want. Itu sih. Kuncinya dua. Apalagi di tengah hajaran social media. Like. You know. Like. You open your social media. Semua orang kayak. Trying to influence your life. It's just hard. Untuk. Apa namanya. Bisa punya prinsip. Dan juga punya pegangan dalam hidup. Kalau dari kecil. Lo gak tau. Tau betul. Apa yang lo mau. Dan siapa diri lo gitu ya Lan. Ya. Karena. Dengan kita. Udah tau. Apa yang kita mau. Dari gini aja. Kalau kita gak kuat mental. Pada saat kita menjalin. Pasti kan ada hambatan tuh. Ya. Ya. Kita bisa. Belok-belok arah tuh. Ya kan. Nah. Pada saat belok-belok arah. Kalau kita kuat. Mentally. Kita bisa nampar diri kita. Atau kita bisa balikin diri kita. Back on track gitu. Back on track. Itu harusnya. Kita harus punya karakter yang sangat kuat gitu. Dan itu gak bisa didapatkan seketika. Tapi itu memang harus. Didapat dari pendidikan dari rumah. Dan juga dari diri sendiri. Jadi dari orang tua emang peranan kita penting banget ya Meleah. Untuk itu. Makanya. Kan sih deg-degan. Am i doing the right thing gitu. Untuk nanti melepas anak-anak. Apa namanya. Hidup sendiri gitu. Ya. Ya makanya. Mereka harus berdiri di. Kedua kaki mereka sendiri kan. Dan itu kan harus dipersiapkan. Salah satunya fondasi dari kita juga kan Meleah gitu. Bener banget. Mbak Wulan Guritno. Anda bukan hanya hot. Tapi ternyata Anda penuh dengan isi dan kebijaksanaan. Terima kasih lho Mbak Wulan Guritno. Mungkin berkat. Lan lu kayaknya harus invite gue deh. Gue pengen nyobain deh kayaknya deh. Lan terima kasih banyak. Lan sehat selalu ya sayang. Terima kasih. God bless you. Thank you. Stay healthy. Stay sexy mama. Of course the hot mommy. Bye Lan.